Penyanyi Rizky Febian memberikan pujian pada Putri Delina, yang menyebut sang adik punya sifat seperti Lina Jubaedah. Nama Putri Delina atau Putdel memang disebut-sebut sebagai penyebab perceraian Sule dan Nathalie Holzer, kini Rizky Febian ikut bersuara. Seolah memberikan dukungan pada Putri Delina, Rizky Febian sebut sang adik sangat mirip dengan almarhum ibu mereka, Lina Jubaedah. Ujian Rizky Febian ke Putri Delina disampaikan saat tampil di acara konser keluarga bertajuk kata cinta, Unintimate Concert, acara konser yang menampilkan Rizky Febian, Mahalini, hingga Putri Delina itu tayang di kanal Youtube Sule Production, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Kini potongan video Rizky Febian dan Putri Delina saat tampil bersama di atas panggung kembali menjadi sorotan warganet. Pasalnya sebelum menyanyikan lagu berjudul Indah pada waktunya, pria yang akrab di sapa Iki terlebih dulu memberikan pesan hingga pujian pada adiknya. Iki memuji Putri sebagai sosok wanita yang kuat di keluarganya, mengutip tribunews.com dengan judul Rizky Febian puji Putri Delina, kuat dan sabar, seperti Lina Jubaedah, kita tahu yang sesungguhnya apalagi kini Putri dihujat setelah warganet mengaitkan soal konflik rumah tangga Sule dan Nathalie Holzer. Iki juga selalu mengingatkan Putri untuk bersikap ketika mendapatkan bulian. Terlepas omongan miring di luar sana saya selalu mengajarkan ke dia dan dia selalu mengingatkan diam itu jauh lebih baik, ungkap Iki. Selain itu, Iki turut memuji kesabaran Putri. Kekasih Mahalini Raharja ini menyebut sikap tersebut merupakan turun dari sang mama, Lina Jubaedah.